Pemirsa objek wisata Dam Air Muap yang berada di Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Kondisinya saat ini kian miris dan butuh perhatian khusus dari pemerintah daerah. Karena fasilitas publik di tempat wisata tersebut sangat minim perhatian. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Objek wisata Dam Air Muap ini merupakan salah satu wisata terpopuler di Kabupaten Sarolangun. Air yang jernih dan menunjukkan keasrian alam disayangkan kurangnya perhatian pemerintah dalam pembenahan. Sejak dibukanya wisata ini, pengunjung terus-menerus berdatangan. Berbagai upaya pemerintah desa bekerja sama dengan Pogdarwis untuk menata kembali Dam Air Muap. Sehingga pada Lebaran Idul Fitri lalu, pengunjung mencapai seribu orang perharinya. Namun wisata Dam Air Muap ini masih banyak kekurangan infrastruktur pembangunan, seperti tura penyangga tebing serta membutuhkan peralatan eksa apung, guna untuk melakukan pembersihan permukaan air agar terlihat indah. Hal ini diungkapkan Kepala Desa Ali Yusuf yang mengatakan, Dam Air Muap saat ini sangat membutuhkan bantuan pemerintah dinas terkait. Berupa pembangunan tura penyangga tebing agar tidak longsor sepanjang 500 meter, serta berupa alat berat untuk pembersihan permukaan air dam. Harapan kita dengan pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, harapan kita pemerintah kabupaten kan untuk pembuatan turap. Turap ini penting kan, takutnya nanti ketika turap tidak kita bangun, takutnya nanti terjadi longsor. Apabila nanti terjadi longsor, biayanya makin besar. Nah, takutnya nanti prewisata yang ada di Desa Jernih ini, Dam Air Muap ini terbengkalai. Harapan kami sebagai pemerintah Kepala Desa terus berjalan terus Dam Air Muap ini kan, jangan sampai terhenti, terus lestari terus, sampai seterus-terusnya. Dana pembuatan turap dan eksa apung tidaklah sedikit, sehingga memerlukan dana yang cukup, yang tidak dapat dialokasikan dari dana desa. Ali Yusuf berharap agar pemerintah bisa membantu untuk pembuatan turap dan pembersihan permukaan Dam Air Muap ini. Terima kasih telah menonton!